terus nah dari sini ini dulu biar kambungannya lebih sharp ini kalau udah baru kita scale dulu supaya dia lebih lebar, ini kita pakai komponen aja scale ya, terus ini udah pasti kita pipihin lagi oke kita oh kita ah gitu ya ini kita extrude lagi oke ini kita nambah di tengahnya tuningnya apa ini terus bisa kita adjust oke ini kita balikin ke object check aja lagi ini juga supaya gak bingung oke kurang lebih seperti itu oke ya nah terus sebetulnya kita mau pakai yang disini jadi kita ngerjain beberapa level gitu ya soalnya kalau kita ngerjain disini untuk buat matanya jadinya terlalu luas jadi ini gitu ya kalau sudah oke kita akan coba buat disini oke disini atau disini oh ini nanti bisa dipakai untuk sisik kita tarik lagi oke ini kalau kita naikin lagi max boxy subdisk ini baru ya nah hanya di bagian sini kita mesti nambah dulu ini harus di extrude soalnya kalau enggak nanti enggak rapat jadi disini kita masih bisa kasih jarak apa oke masih bagus ya ini kita buang dulu nah dari sini ya ini kita coba ulang update langsung aja nah ini yang pertama nah kalau sudah ini biar matanya di bagian situ ya ya yaudah ini aja extrude nah ini kalau enggak boleh biasanya mesti di set modification toolnya di tunggu di shape max control nah ini low topology topology modification itu kalau udah diaktifin biasanya ini terus jadi bisa nah ini udah ke rom juga edit extrude ini kita dorong ke dalam terus extrude sekali oke ini kita aktif oke nah gear ini biasanya enggak bisa di sini oh masih bisa meskipun nambah gitu ya cukup ini juga ganas juga nah ini nanti tinggal kita nambah sphere aja untuk matanya edit reset nah ini dia di bawah gitu kita kurangin aja 10 setengah ya kalau apa namanya enggak akan oke 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 tuh pasin dulu Nah dari sini baru ketahuan Kita mau ngebetulinnya gimana Maksudnya menyesuaikan untuk bagian matanya Kurang lebih aja Sudah langsung Ini kita pakai duplicate special Instant Ini kan objek Kita taruh di Sebelahnya Aja langsung Sampai jumpa edit spesial ini kita ini aja terima kasih terima kasih Oh ternyata X nya Terus tarik aja masuk manual Ternyata X nya Terus kalau sudah Misalnya kita mau buat Ini kan udah nih Habis ini tinggal Sesi selanjutnya tinggal Tekstur terus setup Supaya dia bisa berenang-berenang Ini kalau kita mau Ada sirip satu lagi Di belakang Di sini bisa Kita bisa Ini kan Susah Ini kita bisa taruh di sini aja Nah sama Extrude Kita kecilin dulu Ternyata X nya selamat menikmati lebarin oke nah kalau udah ini bisa langsung aja edit extrude tarik sedikit gitu ya terus kita extrude lagi ya ini agak lebih jauh kita pakai astaga ini aja 6 ya ternyata kena kok bisa kena oh pantas jangan ini mesti kurangin dulu bahaya oke kalau sudah ini tinggal sirip belakang extrude aja terus diulang seleksinya buat mestiin oke gitu ya udah lagi nah ini kurang lebih lah kalau gini kita tinggal scale aja tapi kita pakai yang komponen biar searah oke gitu ya nah kalau ini sudah ini kita tipisin itu mesti dibenerin kalau enggak nanti jadi susah sendiri apa lagi ini aja lah kita pakai ini ini dong dalam oke oke nah kalau ini sudah ini kita double ini kita double supaya ya gitu nanti jadinya lebih sharp ini kan masih smooth smooth gitu oke terus supaya ini lebih curvy gitu ya oke kita tambah kita tambah terus edit sedikit sedikit oke 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 kurang lebih Terima kasih.